Black Box atau kotak hitam pesawat rimbun air dengan nomor penerbangan PKOTW telah ditemukan tim SAR gabungan. Kepala Kantor SAR Timika, Joss Mercy L. Randang, menyampaikan perkembangan operasi SAR hari kedua, kecelakaan pesawat rimbun air PKOTW. Joss mengatakan, tiga kru pesawat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Bandara Sugapa, Intan Jaya Papua, pada Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 23.30 waktu setempat. Lalu, sekira pukul 7.50, tiga jenazah telah dievakuasi dari Bandara Sugapa ke Timika. Untuk kemudian dievakuasi menuju RSUD Mimika. Kementerian Perhubungan telah mengonfirmasi, jatuhnya pesawat rimbun air kargo di Kabupaten Intan Jaya Papua. Pesawat tersebut semula hilang kontak, pada Rabu tanggal 15 September 2021, pukul 7.37 waktu setempat. Dikutip dari Kompas.com, kronologis awal hilangnya kontak dari pesawat rimbun air, yakni pada pukul 6.40 waktu setempat. Pesawat take-off dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Intan Jaya. Pesawat tersebut membawa kargo yang berisikan bahan bangunan. Kemudian pada pukul 7.30, Airnav Sugapa melakukan komunikasi terakhir dengan pilot sebelum hilang kontak. Terdapat tiga kru di dalam pesawat tersebut, yang terdiri dari, Mirza sebagai pilot, Fajar sebagai kopilot, dan Iswah Yudi sebagai teknisi. Terima kasih telah menonton!